selamat menikmati anak-anakku sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dari dahulu kita membaca doa agar apa yang kita pelajari dirahmati oleh Allah SWT berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim radhi tubillahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiya warasulah rabbi zidni ilma warazukni fahman doa selesai anak-anakku kalau minggu yang lalu kita belajar tentang pembaharuan muhammadiyah di bidang pendidikan dan bidang sosial maka hari ini pada pembelajaran yang keempat kita akan belajar tentang pembaharuan muhammadiyah di bidang penerbitan dan bidang kesehatan oke anak-anakku kita langsung saja lihat bagaimana sebenarnya pembaharuan muhammadiyah di bidang penerbitan dan bidang kesehatan yang pertama anak-anakku pembaharuan muhammadiyah di bidang penerbitan di bidang penerbitan anak-anakku sekalian sejak tahun 1915 muhammadiyah telah melakukan pembaharuan di bidang penerbitan hal ini ditandai dengan didirikannya majalah suara muhammadiyah oleh kai haji ahmad dahlan pada tahun 1915 di tahun yang seperti itu muhammadiyah sudah berpikir untuk bagaimana bisa melakukan pembaharuan dakwah yang tadinya hanya bertatap muka maka dengan didirikannya majalah suara muhammadiyah pada tahun 1915 orang bisa berdakwah melalui tulisan-tulisan pesan-pesan dakwahnya itu di majalah suara muhammadiyah kemudian anak-anakku setelah itu pendirian media cetak atau penerbitan oleh muhammadiyah ini merupakan sebuah respon muhammadiyah dalam menjawab tantangan globalisasi dalam menjawab tantangan perubahan terhadap kehidupan umat islam lebih khususnya umat islam di indonesia yang tadinya umat islam berada pada fase ketira belakangan maka muhammadiyah sudah menyiapkan segala bentuk upaya untuk bagaimana bisa memfasilitasi umat islam untuk mampu bertahan hidup dan untuk mampu bersaing dengan perkembangan zaman yang ada sehingga umat islam tidak lagi menjadi umat yang terbelakang kemudian anak-anakku sehingga muhammadiyah sebagai gerakan da'wah amar ma'ruf nahi mungkar senantiasa harus berinovasi dan mengembangkan model-model da'wah yang lebih luas sehingga saat ini da'wah muhammadiyah telah dikembangkan dan disesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi hari ini sehingga kita bisa dapatkan majalah majalah muhammadiyah radio muhammadiyah tv tv muhammadiyah yang mudah diakses majalah muhammadiyah ini dalam perkembangan da'wahnya bukan saja dalam bentuk media cetak tetapi muhammadiyah melakukan pembaharuan sehingga majalah suara muhammadiyah ini kita bisa akses melalui jaringan internet lewat website resmi muhammadiyah dan kita bisa downloadnya di aplikasi android yang kita pegang nah kemudian selain itu muhammadiyah juga telah menderikan tv muhammadiyah guna untuk menyiarkan seluruh rangkaian kegiatan muhammadiyah kemudian ada juga yang namanya radio komunitas muhammadiyah yang bisa juga kita akses melalui aplikasi android kemudian anak-anakku dalam bidang kesehatan muhammadiyah melakukan pembaharuan yang sangat sangat jauh bukan saja di bidang penerbitan dan sebagainya tetapi di bidang kesehatan ini merupakan konsen terbesar muhammadiyah sehingga pada saat berdirinya muhammadiyah kemudian pada tahun 1923 muhammadiyah mendirikan yang namanya pertolongan kesengsaraan umum nah ini dalam ejaan lama ditulis seperti ini kalau ditulis seperti ini bacaannya umum tujuannya apa tujuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan berupa klinik dan poliklinik bagi kaum duafah bagi orang-orang yang tidak mampu berobat ke tempat yang mahal maka muhammadiyah menyediakan klinik dan poliklinik untuk kaum duafah dan kaum-kaum fakir miskin selanjutnya anak-anakku seiring dengan waktu maka nama PKO atau pertolongan kesengsaraan umum berubah menjadi PKO yakni pembina kesejahteraan umat nah sehingga dari PKO inilah lahir lembaga-lembaga kesehatan muhammadiyah tidak sampai disitu saja untuk menjawab tantangan keterbalakangan kesehatan umat islam dan umat indonesia muhammadiyah membuat sebuah klinik yang namanya klinik apung saithuhulele yang hari ini berpangkalan di kota ambon klinik apung saithuhulele ini digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang tertinggal daerah-daerah yang terjauh guna untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi umat manusia nah anak-anakku sampai disini pembelajaran kita hari ini semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari senantiasa selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah anak-anakku sebelum paguru menutupi pertemuan kita pada hari ini paguru ini menyampaikan tugas yang ada tugas anak-anakku dua nomor yang pertama apa saja bentuk pengembangan Muhammadiyah di bidang penerbitan dan yang kedua mengapa Muhammadiyah mendirikan PKO nah nanti dijawab di buku tugas masing-masing anak-anakku dan digabungkan bersama tugas pada pembelajaran satu dua tiga dan empat sampai disini perjumpaan kita anak-anakku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih